subscribe dulu buruan jangan nonton doang padaan subscribe cepet hai guys welcome back to my youtube channel ya di video kali ini ah duduk yang rapi lu duduk yang rapi lu ah menteng-menteng guru enggak duduk rapi semuanya disuruh duduk rapi kalau guru aku duduk padahal dia doang yang gak duduk rapi ngeluhkan pembawa acara di video kali ini aku udah bersama teman-teman baik aku kita nggak baik ya iya tahu aja kita ngomongin dia teman baik-baik enggak kan gue bilang dia juga nggak baik dia juga nggak baik tau dari mana kok lu sebutan sama gua sih tau lu tadi lu kisahin gua ya dibukul kan udah mulai nih udah deh kita mukbangin mana ada temen baik yang mukul temennya sendiri jadi kita mau ngapain nih jadi hari ini kita mau mukbang makanan-makanan korea katanya mau makanan jepang korea katanya lu gak suka makanan korea kita mau nyobain tadi lu bilang gua bilang kak makan korea aja Kak terus kata lu nggak ada gua sukanya jepang aja sushi sushi gitu ini mesin siapa berarti gua suka nggak tapi kan kalo gua mesin udah kita makan aja yang penting mah kita dibeliin sebenarnya ini semua aku gak suka yang aku suka ini ya kok ada kangkung sih bukan sembarang kangkung yang cakep lanjutin enggak kangkung kangkung kung 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 hehehehehehehe cakep bukankah eh ini kira-kira makanannya kan ini korea 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 aku gak mau makan gue lagi diet Kak gue pengen ketemuan sama tehir tapi aja kalo gue lebih kuruk kayak lidi kayak begini ini bukan lidi ah lu aja gak tau ini sumpit gimana mau ketemuan sama enggak gue lagi pengen belajar pake sumpit gue gak bisa pake sumpit dia pegangnya pengen dikatakan kembang begini ini ada kangkung kenapa kita milih kangkung? karena kita masih cinta sama produk lokal karena kangkung bukan sembarang kangkung cakep ini minder gak ya kalo sama kangkung liatin aja kalo dia ngejauh ya dia minder kayaknya dia kalo anak-anak Indonesia ya dia gak bakalan minder sih kalo dia Indonesia banget dia pokoknya pede abis kan kalo Indonesia tuh pantang mundur gitu oh pantesan posisinya pantang minder tapi kalo orang ngepel dia mundur gak ada pantangan buat maju lu pernah ngepel kong? gak pernah kalo tadi gua nguras perjian mundur tadi ya mundur ya nguras malu gak banjir di kamar banjir jadi tadi dia banjir guys kamar udah langsung aja kita mukbang ini jadi jadi lama gitu gara-gara opening tuh lama bet ngepel 2 dapet 2 hai guys welcome back to my youtube channel kita PM mukbang ya langsung aja daripada patika ya langsung makan ini opening digituin aku 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 mau download akhlak dulu ya kan yang punya channel youtube gua berarti ulang kita part 3 makanan kita keburu lalu banyak ya kan rumput lautnya udah lembek udah kayak ubur-ubur ini rumput bukan sembarang rumput dari kampung dibilang bukan sembarang kampung ini rumput yang gak lembek tapi kalo lembek sekarang tadi gak lembek ngomong mulu cobain ya masa cak pake tisu ada tisu gak? pake sendok aja deh udah pegang gimana? kayak rumput udah 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 makan rumput guys ini apa namanya? apa namanya itu? apa namanya dah? tau udah apa namanya pak? tahu tahu seblak ini kayak seblak gitu modelannya tapi ini sebenernya namanya Sundubu Jigae kita cobain ya apa tuh? Sundubu Sundubu ayo kita cobain cobain susah ini makannya gimana? eh lu gak makan? dia tahu kan? oh ini ini diet bukan sembarang banget sih diet bukan sembarang diet eh ini gak ada eh gak ada ini-an ini ini aja sih begini dong oh iya bener sendok mana pinter emang buru gak beda orang mah lagian sendok gua ilang sendok gua ilang ini sendok gua ini apa nih? tahunya ini kayak tahu yang kata yang gede itu tahu cina terus kayak dipotong-potong gitu sih gua kalo ada telurnya juga nih ini gua kalo kalo makan beginian tuh kebayang iya ini telur cobain ya kebayang kisah masa lalu gua sama tahin anjay 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 gua sumpit tuh rasa mulutnya kalo ini topoki gua waktu itu jalan sama tahin gua udah lari kesini udah-udah gua udah lari kesini udah lari kesini ini topoki itu dari tepung beras ini masih lagi iya dari tepung beras ini apa sih? kok tapi ini gimana sih? eh nama ini cakwe ini cakwe yaudah gua yang cakwe apa namanya dong? lu kan yang tahu kore ya? iya tolong lah kangkung enak nih kita cobain topoki kita cobain topoki dulu dah kalo kangkung ini nih cerita cinta gua waktu sama tahin juga sama kangkung jadi lu pernah makan kangkung sama tahin juga iya apa? satu sawi berdua sawi apa kangkung sih? sebenernya lu makan apa sih itu? kangkung ini tuh bumbunya pedes gitu ya? ini bumbunya terus kayak cilok kayak bumbu cilok kayak cilok gak sih ini? enak ya? iya ada amplanya iya cakwe nggak bisa aja dong eh saya di pulang oh yang ini nih iya yang gepengan coba yang gepengan kita cobain gua coba yang gepen tadi bumbunya kental gitu enak tapi yang bulut udah beda rasanya ya? kalo lu pada udah cobain sih ya ini eh? gua mau hehehe enggak apa enggak enggak boleh iya lu mau kebanyakan iya nih kan tapi ada nih terima kasih ya Halda nih kalau kalau runga ya pake lima jari heran gua kalo orang Indonesia bilang ini belum lima menit kamsamida gua maunya atas makanannya cinggu cinggu ini pake mochi cinggu temen cinggu temen cinggu temen cinggu temen ini sarang lanjut kita mau nyobain ini ya kita nyobain ini di belom kimchi nih mau nyobain kimchi gak? hmmm ini dari apa coba? dari sawi ih gak tau gak tau itu kayaknya ayam gula maksudnya kata dia ayam kok ayam sih? kayak kimchi itu tuh kayak ada ayam kayak gini iya bentuknya udah jelas-jelas sayur ya? sawi tapi kayak di fermentasi gitu rasanya asem ini lokalnya keren banget sih gua suka gaya lo sumpah ini tuh kayak apa sih? lu timpang makan aja pake gaya hahaha ini tuh kimchinya kayak di fermentasi gitu guys jadi kayak rasanya tuh asih sama dan juga kayak aduh lu kenapa sih kak? iya banyak banget orang Indonesia yang menurut gua gak suka sama kimchi karena rasanya itu kayak beda gitu iya gua juga gak suka apa namanya dari yang lainnya gitu iya gak sih? itu dia gak suka kalo korea gua suka dih tapi kalo di korea ini tuh ternyata kimchi itu kayak jadi makanan sehari-hari kayak halapan kalo disini wajib kalo kita kan halapannya kayak timun kayak timun kayak kita minum wajib dih lagi gua gak ngerti lu pada ngebahas apaan gua bingung itu pastel ini bukan pastel hahaha pastel pastel sembarang pastel ini namanya itu apa namanya aku gak tau sih namanya ya damat linggi lu gak sih coba ini di sini apaan apa sih isinya daging ayam abon bener ini gua bagi-bagi nih bentar deh gua lagi mikir tau kayak kaki gua pegel dah mau dong kayak abon ayam gitu guys tapi kayak ada udangnya juga makannya es lapis oh iya es lapis kita tuh udah sama banget guys semoga ada terus kayak ininya tuh dilapisin sama kayak kulit lapia gitu 24 karat kayak dilapisin sama kulit lumpia gitu itu kayak tapi iya rasanya kayak mirip-mirip pastel tuh kan kata gua juga lu belum makan dulu kayak pastel nih emang kalo pastel itu kan dalamnya itu kentang wortel kalo ini enggak men timun men timun men timun enggak ada galapan men timun sawi-sawi enak langsung ini kayak ini nih itu apa? ini itu ini 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 apaan? eh cobain yang ini dulu dong ini kayak gimana? cobain ini dulu dong bentar dulu itu karage bukan sih tuh kan ini kayak chicken iya kayak apa ya chicken di tepungin doang sih oh chicken itu chicken tepung? hee hee ya minyak dikit apa? kan tadi kayak enak kan kita sama enak? oh iya udah gue pake tangan dah gue ketemenin jadi tuh tepungnya dikit ya langsung ke daging iya dan dagingnya itu kayak daging penuh gitu itu nggak ada nggak ada tulangnya gitu gue sih enak-enak aja deh ini mau di dalemnya ada apaan gak enak terus ini gurih kalau dalamnya itu orang rumah tangga wah ribut gitu kok anjir kalian pernah gak makan chicken chicken bakkekok? tau gak? ini ini istimewanya apa? dagingnya bisa dipisahin langsung sama terigunya no nggak ada dagingnya tiba-tiba bisa masukin nasi ya iya cobain banget ini ya Allah coba masukin coba dah ciket dah bisa bisa bukan mantep emang orang Indonesia kan bukan apa baik pake nasi pokoknya orang Indonesia ya lengket ini tuh kalo kalian tau chicken bakkekok nih ini tuh kayak gini ini chicken bakkekok kecil-kecil tapi kalo chicken bakkekok lebih kecil lagi sih enak ini enak ini enak banget ini enak banget lanjut kita cobain yang lokal produk ini lokal produk banget sih gak boleh gitu kok lo gitu sih pas liitin kangkung iya iya kan lo mau pula eh bener gak pilih banget kangkung yang ketawa aja tapi kenapa ya kangkung enak banget kayak terbaik gitu gak tau ini karena mungkin dari kecil aku udah makan kampung gitu bukan makan makanan korea gini jadi tarur esop enak jadi kayak kayak terbaik gitu masa itu kalo ada makan-makanan yang kayak asem-asem kayak gini tuh kayak selera sih kalo diajak makan ya hayu gitu tapi kalo gak ada ya aku lebih milih nasi padang ngasih padang lili farta lili farta lili farta lili lu kak ini lagi nge-review aja nih lu lagi review makanan iya udah tolong apa lu tau lu mah bercanda mulu iya udah kita lah ini konten serius iya yalah jauh banget ini konten makan bukan sih ini konten makan kalo konten makan tuh mukanya kita cuma sampe sini terus kersek-kersek gitu kan ini ngerti makanannya itu kan ASMR mau kengkung enak kengkung eh kok ini susah banget sih jalan-jalan buku loh kengkung-kengkung gaya-gayaan lu British banget karangi tadi kita udah nge-review ini sundu buji gae kita juga udah makan topoki kangkung juga makanan lokal Indonesia pasti ada ada juga kimchi ada juga ini apa ini dumpling ini apa ini dan juga ada nasi ini apa yang cu oh ya sama chicken ini chickennya udah langsung abis ya guys soalnya enak kenal kita menyukai ayam soalnya ayamnya tuh kaya lingunya nih bisa dilepas dari kulit dagingnya karena ayam chickennya tuh kaya karena tuh ayam chickennya iya mama karena ayam chickennya tuh ya kaya ayam-ayam yang di Indonesia gitu guys sama aja gitu jadi gak ada rasa-rasa yang berbeda kalo kayak gini kan kaya rasa cilok tapi tuh dengan beda rasa kalo ini juga kaya seblak tapi tuh emang beda rasa juga tapi kaya loh kalo di Indonesia mungkin seblak gitu tapi koreanya disini ini juga kimchi juga biasanya kan kita pake lalapannya lalapan yang asri eh bukan asri sih kayak apa ya kayak yang mentah-mentah gitu kalo ini dipakain di fermentasi ini juga kayak apa tadi dumpling ini perasaan udah jadi ulang-ulang terus itu lagi nih buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya oke jangan lupa udah ya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching guys i love you bye